Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar guru-guru hebat senusantara? Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian program pendidikan guru penggerak Kali ini, AHD Oficina Channel akan menayangkan Refleksi Terbimbing Budaya Positif yang merupakan tugas modul 1.4.a.6 Selamat menyaksikan Dalam Refleksi Terbimbing Budaya Positif tugas modul 1.4.a.6 Salon guru penggerak harus mampu merefleksi kekuatan dan kelemahan dan perubahan yang akan dilakukan untuk dapat menerapkan budaya positif Langkah pertama yang ingin dilakukan untuk menerapkan budaya positif tersebut dan siapa saja yang dapat dilibatkan dalam perencanaan dan pembentukan budaya positif di sekolah Refleksi yang pertama adalah Kekuatan dan kelemahan dalam menerapkan budaya positif di sekolah atau di kelas Refleksi saya yang menjadi kekuatan adalah Nilai guru penggerak Dukungan kepala sekolah dan rekan sejauh Dukungan peserta didik Dan dukungan sarana dan prasarana pembelajaran Sedangkan yang menjadi kelemahan berdasarkan hasil refleksi adalah Belum konsistensi kontrol guru dalam pembelajaran Kekompakan dalam melaksanakan budaya positif Dan belum secara utuh menggali potensi dan memahami karakter murid Berdasarkan hasil refleksi tentang kekuatan dan kelemahan yang didapatkan pada diri saya Perubahan yang akan dilakukan untuk dapat menerapkan budaya positif di sekolah adalah Yang pertama meningkatkan disiplin terhadap kesepakatan dan tanggung jawab guru yang selalu berpihak pada murid Kedua, selalu menjaga dan berkolaborasi dengan rekan sejauh dalam melaksanakan program sekolah Ketiga, mengajak seluruh warga sekolah untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah yang dimulai dari diri Keempat, terus belajar menggali potensi dan mengembangkan inovasi pembelajaran yang berpihak pada murid Dan yang kelima, terus berupaya untuk meningkatkan kepedulian dan memberikan kesempatan kepada murid Untuk mengembangkan dirinya sendiri sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing Untuk mengaktualisasikan budaya positif di sekolah Langkah pertama yang saya lakukan adalah Pertama, mengadakan sosialisasi kepada rekan sejauh, murid, dan warga sekolah lainnya Tentang pentingnya budaya positif di sekolah Kedua, membuat kesepakatan dengan murid tentang proses pembelajaran yang akan dilakukan Ketiga, membuat kesepakatan bersama dengan kepala sekolah, rekan sejauh, dan warga sekolah lainnya Untuk membangun budaya positif di kelas dan di sekolah Untuk mewujudkan budaya positif di sekolah Tentunya harus ada keterlibatan dalam perancangan dan pembentukan budaya positif tersebut Terlibatan kepala sekolah, rekan sejauh, peserta didik, dan orang tua, wali murid Akan mampu mewujudkan budaya positif di sekolah Sehingga tujuan pendidikan nasional dan profil pelajar Pancasila Akan terwujud dan terlaksana di sekolah tersebut Demikianlah refleksi terbimbing tugas modul 1.4.a.6 tentang budaya positif Semoga dapat permampaan Salam Guru Penggerak Salam Bahagia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh